Halo semuanya, ketemu lagi dengan gue Igna. Nah, di video kali ini gue pengen share caranya gimana kalian bisa dengan mudah menemukan data duplikat. Nah, kemudian juga cara menghilangkan duplikat tersebut. Dan di akhir dari video ini, gue akan share satu rumus yang bisa membantu kalian menemukan data uniknya. Gitu ya, ada satu rumus yang menurut gue keren banget. Jadi, langsung aja, seperti biasa, file latihan udah gue upload ke deskripsi dari video ini. Jadi, kalau kalian mau sambil latihan, sambil nontonin video gue, silahkan download. Nah, kemudian kalian bisa sambil latihan sendiri. Disini gue punya data yang simpel banget. Jadi, misalkan ada 20 entry karyawan, nama karyawan atau karyawati, kemudian lama bekerjanya dan divisinya. Ini contoh data yang sangat simpel. Nah, ternyata dari hasil cek manual kalian, ternyata ada beberapa data yang duplikat di kolom B, di nama karyawan. Nah, ini kan agak susah ya kalau kita mau cari satu-satu. Kalau ini mungkin 20 ya, masih bisa lah. Kalau kalian mau spend waktu buat mencari data mana yang ternyata di input duplikat. Tapi kalau misalkan di kerjaan kalian, kalian punya data yang banyak banget. Misalkan kayak 2000 rows atau 2000 baris. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin banget kalian mau spend waktu, menghabiskan waktu untuk nyari data duplikatnya satu-satu. Makanya kalian butuh tahu rumus ataupun fitur yang akan gue share dalam video ini. Oke, jadi langsung aja. Yang pertama, yang pertama kita mau menemukan data yang duplikat. Jadi, nggak serta-merta langsung kita hapus datanya. Tapi kita mau menemukan dulu gimana sih atau cara seperti apa yang bisa kita gunakan sehingga kalian bisa langsung dengan mudah menemukan data mana yang duplikat dari data kalian. Di sini, di file latihan ini, kita akan mencoba mencari atau menemukan data duplikat di kolom B. Caranya gampang banget. Jadi, kalian tinggal blok aja data mana yang ingin kalian cari ada duplikat atau nggak di data tersebut. Misalkan di kolom B, yaudah. Kalian bisa blok mungkin dari header-nya di blok juga aja nggak apa-apa. B1 sampai B21 ini kita blok seperti ini, ya. B1 sampai B21. It's okay. Nah, kemudian kita bisa menggunakan fitur conditional formatting, teman-teman. Jadi, nanti kita akan memberikan format atau warna otomatis untuk data yang duplikat. Itu tuh ada, loh, di conditional formatting. Nah, buat kalian yang belum tahu, conditional formatting itu ada di tab home. Ya, di tab home. Yang secara default kebuka. Kalau kalian buka Excel. Nah, kemudian di sini ada satu icon yang seperti ini, ya. Bentuknya agak sedikit beda-beda mungkin. Bentuk ikonnya. Kalau Excel kalian versi yang berbeda dengan yang gue pakai. Yang gue pakai, by the way, adalah Excel 365. Jadi, gue langganan Excel 365. Nah, oke. Balik lagi. Jadi, kalian tinggal klik conditional formatting-nya. Nah, ada banyak pilihan, ya. Kalian tinggal pilih yang highlight sales rules. Oke. Diklik atau disorot dengan mouse. Nah, kemudian di sini ada yang namanya duplicate value, teman-teman. Nah, ini adalah yang butuh kalian pakai kalau kalian mau mencari data duplikat dengan menggunakan fitur conditional formatting. Kita klik duplicate value. Nah, lihat ya. Secara otomatis, dia akan muncul window seperti ini yang ada di tengah dari layar gue. Nah, dan juga kalian bisa lihat preview-nya langsung di table atau di data set yang tadi kalian sorot atau yang kalian block, gitu. Nah, di sini gue jelasin sedikit. Jadi, secara default, menu duplicate value ini akan memilih duplicate, ya. Artinya, dia akan menandai akan memberi warna otomatis untuk data-data yang duplicate. Tapi, sebetulnya, kalian juga bisa ganti kebalikannya, yaitu unique. Nah, kalau duplicate kan data yang double atau ada data lain yang sama persis. Kalau unique, dia akan menandai data yang tidak punya kembarannya, tidak punya duplikatnya. Jadi, kalau di sini unique, di klik, nah, dia kebalikannya. Dia akan menandai data lain yang tidak memiliki duplikat, gitu ya. Tergantung, silakan disesuaikan kalian pakainya untuk konteks apa. Tapi, dalam contoh video ini, gue akan pakai yang duplicate. Karena kita mau menandai data mana yang ternyata punya duplikat, gitu ya. Dan, kemudian di sini, kalian juga bisa meng-custom mau diwarnain apa. Secara otomatis, light red atau warna pink, gitu ya. Tapi, bisa juga yellow. Bisa juga green. Bahkan, bisa di-custom. Pilih yang custom format. Nah, ini, kalian bisa klik yang fill. Nah, ini kalian bisa pilih mau warnanya apa, terserah. Misalkan, gue mau kasih warnanya mungkin orange muda seperti ini, boleh. Tinggal di-klik OK aja. Nah, dia langsung muncul ya. Kita klik OK. Yaudah, dia langsung muncul. Nah, ini artinya kalian bisa dengan mudah menemukan data duplikat. Karena, contoh, Wahyuni Nurul, kenapa dia di-block warna orange secara otomatis? Karena ternyata, kalau kalian lihat sampai ke bawah, nah, ini ada nih ya. Di nomor 20, ada yang sama persis, namanya Wahyuni Nurul. Tapi, kalau misalkan datanya kita ubah gitu ya, sama sekali, jadi supaya nggak sama persis, misalkan Wahyuni Nurulnya, kita kasih belakangnya S titik seperti ini. Kan jadi beda tuh dengan yang nomor 20. Kita klik enter. Kalian lihat apa yang akan terjadi di nomor 1 dan nomor 20. Nah, lihat ya. Jadi, ketika data yang tadi duplikat, kemudian ada yang kita ubah, sehingga dia tidak jadi duplikat lagi dengan data yang lain, maka formatnya akan berubah secara otomatis. Seperti itu. Jadi, ini untuk gue share aja caranya ke kalian. Menemukan data duplikat dan gue kasih tahu juga, oh, ternyata bisa otomatis loh. Kalau misalkan ada yang diubah, jadi nggak duplikat, jadi nggak ada kembarannya, gitu ya, dalam tanda kutip, ya dia nggak akan berubah warna. Dia nggak akan menjadi warna orange. Oke, itu cara yang pertama. Cara menemukan data duplikat. Gampang banget. Gue yakin ini akan kepake di kerjaan kalian. Jadi, kalian mesti bisa, mesti belajar. Gampang banget kok caranya. Nah, yang kedua, oke, kalian udah ketemu. Data duplikatnya. Sekarang kalian pengen menghapus data duplikatnya, gitu ya. Karena, ya buat apa gue punya data duplikat di data set gue? Buat apa gue punya data duplikat di file latihan gue, gitu ya? Oke, ini caranya juga gampang, nggak susah. Yang pertama yang butuh kalian lakukan adalah, kalian tinggal blok aja, kolom B. Jadi, misalkan di sini kan kita mau menghilangkan data duplikat yang ada di kolom B. Maka klik kolom B-nya, seperti ini. Oke, setelah itu kalian ke tab data. Ya, di tab data. Klik tab data. Nah, kemudian di bagian sini, cari yang namanya remove duplicate. Remove duplicate itu kan artinya menghilangkan duplikat, gitu ya. Kita klik remove duplicate. Nah, muncul window seperti ini, nggak perlu khawatir, teman-teman. Gue jelasin artinya apa. Jadi, intinya Excel tuh bilang kayak, eh, selain kolom yang lo blok, gitu ya, gue ngeliat kayaknya di sebelah kiri dan kanannya ada data yang lain. Nah, apakah lo mau expand nggak selection-nya? Apakah lo mau, apa ya, memilih data yang lebih luas, gitu. Harusnya sih nggak masalah. Kalian tinggal tetap biarin aja, nggak usah diubah-ubah. Tinggal klik remove duplicate aja. Jadi, kita akan pilih expand the selection. Biasanya gue pakai pilihan itu. Klik remove duplicate. Nah, di sini, dia akan, karena dia tadi ngeliat ada data yang lain, dia nanya kita mau kita expand atau nggak, bloknya, kita pilih expand. Di sini dia akan nanya sekarang, kolom mana yang mau kita hilangkan duplikatnya, gitu ya. Nah, kita kan pengen menghilangkan duplikat nama karyawan, sebetulnya. Ya kan, kalau lama bekerja atau divisi, jangan sampai kita hilangkan, karena kan bukan satu divisi hatinya satu orang. Itu tuh nggak masalah. Jadi, kita nggak pengen menghilangkan data yang sama di, baik itu di kolom nomor, lama bekerja, ataupun divisi. Artinya, dalam window ini, kalian mesti menghilangkan tanda centang yang lain. Jadi, kita cuma mau mencentang nama karyawan, artinya yang dicentang itu yang kemudian data duplikatnya akan dibuang oleh Excel. Jadi, kalian hilangkan tanda centang di kolom-kolom lain yang tidak mau dihilangkan data duplikatnya. Jadi, klik nomornya kita buang, lama bekerja kita buang, divisi kita buang. Jadi, seperti ini ya. Cuma nama karyawan yang kita centang, karena kita ingin menghilangkan data duplikat hanya di kolom nama karyawan. Oke? Kalau udah, klik OK. muncul window notification seperti ini, yang artinya, Excel ngasih tahu kita kalau, oh, ternyata dari kolom B yang tadi kita blok, ketemu ada 5 nilai yang duplikat, dan akhirnya itu dibuang, dan sisanya ada 15 nilai yang unik, atau 15 data yang unik, yang tidak ada duplikatnya. Oke? Kalau udah, klik OK. Nah, udah jadi. Ya? Ketika gue klik OK, sekarang data kita jadinya udah nggak ada yang duplikat, dan yang kedua adalah, ingat ya, tadi kan kita berikan formatting otomatis, warnanya oranye kalau ada duplikat. Nah, sekarang jadinya, warna oranye-nya juga nggak ada, karena dari data yang udah kita remove duplikatnya, udah nggak ada sama sekali yang memiliki data ganda. Seperti itu. Oke, nah berikutnya, ini bonus, tips bonus dari gue, gitu ya, kalau kalian mungkin udah punya Excel 365, kalian bisa pakai rumus ini. Sayangnya yang belum ada, atau yang belum pakai Excel 365, sepertinya belum ada rumus ini. Nah, jadi gue undo dulu. Nah, seperti ini, supaya kita masih punya data duplikatnya, gitu ya. Gue pengen kasih tahu satu rumus yang bisa kalian pakai, untuk segera menemukan, atau dalam beberapa detik, langsung menemukan nilai unik, dari sebuah data yang memiliki data duplikat. Siapa tahu ini membantu, buat kalian yang udah punya Excel 365. Rumusnya gampang banget, teman-teman. Jadi, langsung aja kita ketik sama dengan, unique, nah, unique ya, unique, unik dalam bahasa Inggris, unique, U-N-I-Q-U-E, gini, seperti ini, unique, buka kurung, nah, kalian tinggal block aja, data mana yang pengen kalian cari data uniknya. Berarti kan, dari B2, hingga B21 dong, karena kan kalian mau, apa namanya, mencari, nama karyawan mana yang nggak duplikat, udah, kayak gini aja, B2 hingga B21, tutup kurung, jadi, cara baca rumusnya adalah, carilah data unik, atau data yang tidak berganda, dari, sel B2 hingga B21, gampang banget. Kalau udah, klik enter. Nah, udah jadi, jadi, dengan rumus itu, kita bisa langsung menemukan data mana yang unik, atau data mana yang sifatnya itu, tidak memiliki duplikat, dari data set yang tadi kalian block, yaitu B2 hingga B21. Ini satu tips buat kalian yang udah pake Excel 365, siapa tau membantu. Oke, segitu aja video dari gue, ini harusnya, apa, penjelasan yang cukup simple, siapa tau membantu kalian di kerjaan. Jangan lupa, by the way, gue punya akun Instagram, jadi kalau kalian belum follow, silahkan follow akun Instagram gue, at Ignasyus Rian. Dan, kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like, kalau nggak suka, dislike juga nggak apa-apa, komen kalau misalkan ada pertanyaan, atau ada ide lain, kita mau bahas apa, dan juga, yang paling penting, jangan lupa subscribe, supaya kalian nggak ketinggalan, konten-konten seperti ini. Oke, segitu aja dari gue, Iqna. Thank you semuanya. Have a good day. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!